Intro Hari ufuk timur Hingga ke ujung barang Terukir dengan indah Jejak langkanku Silahunya takkan Menghapus kisahmu Silahunya takkan 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 Mega! Kamu di mana? Mega! Mega! Bena, kamu di mana? Mau lari ke mana kamu? Jangan, Bapak! Mau minta tolong siapa kamu? Makanan ku yang lesat! Justru, Bapakmu sendiri yang menyerahkan kamu padaku! Atas balas jasa kebaikanku kepada dia! Tolong! Di mana kamu? Jangan, jangan, Tolong! 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 Tidak! Hah? Boleh tak tolong siapa kau? Hah? Mutus terupa apa kamu sendiri yang menyerahkanmu padaku? Hah? Sepakik balas jasa. Atas pertolonganku pada dia. Hah? Mbak, hamba mohon ilmu pesugihan, Mbak, agar bisa menjadi orang yang paling kaya di kampung ini, Mbak. Saya sudah capek miskin, Mbak. Baiklah. Kalau kamu mau jadi kaya, kamu harus menyerahkan anakmu sebagai tumbal. Bagaimana? Jangan, 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 Mbak. Tolong, Mbak. Jangan, Mbak. Anak saya cuma satu-satunya, Mbak. Kalau begitu, kamu harus mencari gantinya sebagai tumbal untuk makananku. Apa ini, Mbak? Itu biji ketimun. Kamu harus tanam biji ketimun itu. Dan dalam beberapa saat, dia akan menjadi manusia. Kalau dia sudah menjadi besar, untuk jadi perawan, dia harus serahkan kepadaku untuk menjadi tumbal makananku. Baik, Mbak. Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Kenapa, Tombor Rondo? Kenapa? Ya, makanya beranak biar ada yang nolongin. Entar, Cik. Kalau saya punya anak, nasib saya enggak akan seperti ini, Den. Eh, jangan meradang. Eh, jangan berkulukusah. Mau punya anak enggak? Ah, Nih, saya tolongin, Nih. Ah, mau beranak? Mau punya anak? Loh, kok bercanda? Mana mungkin saya punya anak, mau enggak punya suami? Siapa yang mau kawin sama Mbak Rondo? Sudah tua kayak begini. Mau punya anak, kan? Ah, nih, nih. Ambil ini. Ah, tanam. Ya. Mau punya suami, kan? Ya udah, pulang. Tanam. Oh, Nih, Tian. Apa ini? Oh, Nih kok suruh tanam apa ini? Tuh. Eh, eh Allah. Biji ketimun. Ya udah, tak tanam nanti. Udah, udah aja. Udah, udah aja. Udah, udah aja. Udah, kok bercanda. Mana mungkin saya punya anak atau enggak punya suami. Siapa yang mau kami sama Poronto? Sudah tua kayak begini. Mau punya anak kan? Ini, ini, hampir ini, tahanam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya Allah, Gusti, gede banget timun yang satu ini. Warnanya bagus, seperti emas. Pasti sudah tua sekali timun ini. Biar tak petik saja. Nanti bijinya tak jadikan bibit lagi. Siapa tahu aku jadi petani timun. Tidak perlu lagi ke hutan untuk cari kayu bakar buat dijual. Terima kasih telah menonton! 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 Bayi. Ya Allah. Ini, ini pasti anakku. Sempatnya dibatalkan oleh, oleh Dantarji itu. Ya Allah. Walau, 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 walau. Bayi. Bayi. Terima kasih. Terima kasih. Wah, timun raksaksa. Betul, timun raksaksa. Kamu tuh nggak salah, Mbak Nima. Nggak, masa saya bohong? Aku jadi penasaran. Yuk, kita ke rumahnya. Yuk, ayo, ayo. Ayo, kita ke rumahnya, ayo, Bu. Mbak Orondo, benar menemukan bayi ini dalam timun raksaksa? Iya, wong, saya temukan dia dalam timun raksaksa. Iya, betul. Siapa nama bayi yang cantik ini, Mbak? Ya, karena dia aku temukan dalam timun raksaksa yang warnanya keemasan. Ya, aku kasih nama aja. Timun Mas. Timun Mas. Wah, nama yang bagus sekali, Mbak. Ya, aku nama yang bagus. Ya, aku nama yang bagus. Oh, oh, boh, itu anakmu ya? Waduh, selamat ya. Sekarang kamu sudah punya momongan. Iya, Den. Udah, kamu nggak usah takut. Saya nggak mungkin ngambil momonganmu itu. Nggak mungkin menculik. Siapa namanya? Timun Mas, Den. Itu biji ketimu. Kamu harus menangkan biji ketimu itu. Dan dalam beberapa saat, dia akan menjadi manusia. Kalau dia sudah menjadi besar atau menjadi perawat, dia harus serahkan kepadaku untuk menjadi tubal mangaranku. Demi Bunga Kamboja, Demi roh-roh jahat yang ada di bumi ini, demi seribu kafan dan keris-keris, apa nakah namah si Dendam Baule? Mbak Kolo, datanglah kepadaku. Ini Tarji hendak menghadap kepada Raja Mbak Kolo. Ada apa? Kamu kenapa lancang berani membangunkan tidurku, Tarji? Hah? Maaf, Mbak Kolo. Terpaksa aku mengganggu tidurmu. Ayo cepat katakan. Apa keperluanmu? Hah? Begini, Mbak Kolo. Saya telah mempersiapkan makananmu, Mbak Kolo. Tapi dia masih kecil. Sedang diasuh oleh Mbak Rondo yang tinggal di tepi hutan sana, Mbak Kolo. Namanya Timun Mas. Masih kecil? Aku sudah bosan makan manusia yang masih kecil. Sekarang aku mau makan yang besar. Baik, baik, Mbak. Berarti kalau begitu, biar dipelihara dulu sampai besar ya, Mbak, ya? Iya. Sekarang aku masih kenyal. Sekarang aku mau tidur lagi. Hah? Ayo cepat, semuanya ngumpet. Aku hitung ya. Satu, dua, tiga. Sudah belum? Sudah belum? Sudah belum? Sudah ya. Aku hitung nih. Satu, dua, tiga. Mereka pasti sembunyi di hutan. Aku harus jadi hutan pas aku nemuin mereka. Putih! Di mana kalian? Nenek! Putih! Mereka! Mereka! Putih! Kamu di mana? Mereka! Putih! Kalian di mana? Putih! Mereka kalian di mana? Timun Mas! Timun Mas! Anak-anak! Tunggu, dok! Anak-anak! Dok, ada yang lihat anakku. Saya nggak tahu, Mbak Ronda. Mana dia? Tadi sama kalian kok mainnya? Tadi kita main petang umpet. Aku tadi cuma ngumpet di dekat pohon sana. Mereka masih yang jaga, tapi kok malah dia yang sembunyi? Loh, terus ke mana dia? Loh, terus ke mana dia? Jangan, jangan mendekat. Tolong! Tolong ada ular! Tolong! 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 Ibu, tolong aku! Tolong! Loh, itu udah pergi kok. Kamu nggak apa-apa? Kamu siapa? Aku Nugi, anak desa sebelah utara sana. Aku Timun Mas. Aku Nugi. Tuh, ke mana kamu? Sudah hari gini belum pulang juga, Timun Mas. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Timun Mas! Ya Allah. Anakmu. Dari mana saja kamu? Timun Mas dari hutan, Bu. Alhamdulillah. Kamu udah apa-apa, sungguh. Ibu sudah khawatir tak cari ke mana-mana kamu. Ini siapa ini? Aku Nugi. Anak Lura desa sebelah utara sana. Oh, anak epak Lura, toh. Makasih ya sudah nemenin Timun Mas. Wah, si Nugi tuh. Ngapain dia berdiri di situ? Kerjain, ah. Dor! Eh, kamu Timun Mas. Kamu lagi atin aku aja. Siapa bilang? Kamu kali yang penakut. Siapa bilang? Ayo kejar aku kalau berani. Siapa takut? Yudi. Timun Mas. Ya? Aku beran gak? nyentuh bibi kamu ngapain kamu disini sama perempuan itu ngapain dia temennya Nugi kok pak ah sahabat sahabat perempuan macam begini kamu bilang sahabat ayo naik maafkan saya pak eh saya angkat nanya nama kamu ingat ya jangan coba-coba menggoda anak saya kamu ingat itu timun mas gak menggoda Nugi ah sudah diam kamu ayo cepat naik masuk Nug masuk maaf ya eh saya peringatkan sekali lagi sama kamu ya jangan coba-coba lagi menggoda anak saya ingat itu iya pak ayo naik Terima kasih telah menonton 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 Sari Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kayu bakar Jawab Terima kasih telah menonton Sudah menonton Terima kasih telah menonton Tuh Terima kasih telah menonton 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 Sudah menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton Nugi Terima menonton 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 Mereka Terima menonton 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 Terima menonton